Jemaah Umroh Sindowisata Jemaah Umroh Sindowisata Jemaah Umroh Sindowisata Jemaah Umroh Angkatan 42 ini Berangka dengan jumlah 40 jamaah Saat pulang pun utuh 40 jamaah Usai melepas sejenak rasa rindu Dengan keluarga yang datang Jemaah Umroh Angkatan 42 ini Kemudian menuju ke masjid untuk melakukan sujud syukur serta mendengarkan sambutan selama datang dari Haji Lul Asmi selaku pimpinan Sidoisata Jawa Timur. Koper-koper serta air zam-zam bisa diambil oleh keluarga jamaah dengan menunjukkan kertas pengambilan koper dan zam-zam. Tim Sidoisata yang menggunakan batik sindo pun sudah siap melayani keluarga jamaah. Dengan cepat, tim Sidoisata memberikan koper dan zam-zam sesuai dengan nomor yang tertera pada kartu pengambilan masing-masing. Sementara di dalam masjid asrama Haji Kota Madiun, Jamah Umroh Sidoisata Angkatan 42 melakukan sujud syukur dipandu oleh Kiai Haji Zainal Abidin yang sudah lebih awal tiba di tanah air dua hari sebelumnya bersama rombongan Umroh Sidoisata Angkatan 41. Gaya bahasa Haji Lul Asmi seorang pensiunan polisi Polras Madiun ini selalu bisa membuat canda tawa jamah Umroh Sidoisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini datang rombongan sindo Angkatan 42 yaitu lengkap 40 orang dan insya Allah nanti segera kita pulang. Kemudian saya informasikan kepada jamah dan keluarga dan seluruh masyarakat khususnya di wilayah Madiun. Sindoisata sekarang mempunyai beberapa program yang intinya tiap dua bulan sekali akan selalu memberangkatkan. Jadi satu bulan untuk manaseh, bulan berikutnya berangkat, dan seterusnya. Dan perlu diketahui bahwa hotel itu sekitar Masjid Til Haram, Mabawi maupun Mekah. Jadi turun langsung latar, turun langsung halaman masjid. Kenapa? Karena khususnya jamaah yang belum tahu bahwa kalau jauh itu supaya diketahui bahwa umroh itu memerlukan fisik. Sa'i itu ada 7 kilo, satuannya 500 kali 7, 3,5 kilo. Kemudian towaknya kalau enggak 1 kilo. Sudah berapa? 4 kilo. Belum halamannya sampai masuk masjid itu bisa 1 kilo, bisa 6 kilo. Nah, untuk itu kita berpikir sindoisata itu jangan sia-siakan, jangan dengan harga murah, jauh hotelnya, tenaganya akhirnya untuk jalan bisa 3 kilo, 6 kilo. Untuk itu harus digunakan untuk umroh, sa'i, to'wak itu kan sudah bisa. Nah ini, setiap waktu, 5 waktu itu pasti bisa melaksanakan solat waktu di masjidil haram dan masjidil nabawi. Karena pahalanya sangat luar biasa. Itu iman-iman kalau enggak salah di situ. Kalau jauh, kasihan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan terpaut dengan harga murah. Sindoisata itu umroh rasa haji. Umroh rasa haji. Saya ulangi, umroh rasa haji. Rasanya haji. Kenapa? Yang sudah haji, itu saya ajak ke langsung ke Jumrot. Ambil batu, praktek. Oh, itu mengenang pada waktu melaksanakan haji. Yang mau umroh, itu sudah tahu bayangannya. Lempar camarot, berapa jauhnya, masjidnya berapa jauhnya, dan lain sebagainya. Itulah sindo wisata, dan kenapa harus dikawal polisi lalu lentas biar aman-nyaman. Kenapa harus Saudi Arabia langsung menginap, biar cepat tidak transit kemana-mana. Tim Liputan, JTV, Madiun.